Hai sore hari ini hujan cukup lebat di kota kupang sambil menikmati kota kupang di tengah guyuran hujan sore hari ini sobat peternak Hai kami membagikan lagi sebuah tips yang sangat-sangat penting untuk semua peternak babi dimana saja berada baik di dalam negeri Republik Indonesia maupun yang berada di luar negeri bahwa salah satu hal penting yang wajib kita lakukan untuk melawan berbagai macam kuman penyakit seperti yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya takkan harus benar-benar bernutrisi bergisi perlu sobat ketahui semua makan ternak yang bagus itu paling rendah kadar proteinnya 14 14 persen paling rendah tetapi sesuai dengan hasil percobaan kami selama bertahun-tahun sejak 2013 yang lalu ternyata justru yang paling bagus apabila pakan yang kita berikan kepada ternak babi kadar proteinnya paling rendah 16 persen untuk bisa mendapatkan pakan dengan kadar protein seperti itu ada beberapa prinsip yang wajib kita ketahui diharapkan dengan mengetahui prinsip-prinsip ini sobat peternak semua pada saatnya bisa mencampur sendiri pakan ternak atau biasa dikenal dengan sebutan penyusunan ransum prinsip pertama pastikan bahan pakan yang kita gunakan untuk menyusun ransum sebanyak mungkin makin banyak makin bagus terus minimal minimal kita menggunakan tiga jenis bahan prinsip yang kedua pastikan bahan pakan yang kita gunakan bergisi beberapa bahan pakan yang bisa dipastikan cukup bergisi kalau kita mau menyusun ransum berupa jagung tepung ikan bungkil kelapa polar gandum tetap dedak dan lain sebagainya prinsip berikut lagi sobat peternak yang mudiman pastikan bahan pakan yang kita gunakan harganya super super murah supaya nanti ransum yang kita peroleh yang kita buat tersebut harganya juga super murah kalau harga pakan super murah otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berikutnya lagi pastikan bahkan yang kita hasilkan benar-benar higienis bebas dari kuman dan juga bebas dari kutu dan tidak kalah pentingnya lagi sobat peternak pastikan ransum yang kita buat benar-benar teksturnya halus makin halus makin bagus pasti mudah dicerna oleh khusus daripada ternak dengan demikian pakan gampang nutrisi pakan gampang diserap gampang yang bermanfaat untuk pembentukan berbagai macam jaringan tubuh daripada ternak sobat peternak yang budiman ada dua jenis pakan atau ransum yang sudah kami buat sendiri yang hampir pasti sudah memenuhi beberapa prinsip yang sudah kami sebutkan tadi yang satu pakan kering namanya pakan topnak terbuat dari 8 jenis bahan tekstur halus yang kedua pakan basah biasa kami sebut bubur ternak bubur ternak ini ya jelas sangat halus mudah dicerna oleh tubuh ternak sehingga benar-benar pasti bermanfaat bagi ternak yang sedang menjelaskan